It's Moji Hai hai, good morning Mojimani Jelang kick off Piala Dunia U17 2023 pada 10 November nanti FIFA mengaku puas dengan persiapan yang dilakukan oleh Indonesia Mereka senang dengan semua aspek persiapan yang dilakukan Indonesia Mulai dari acara pembukaan hingga kesiapan venue serta acara pendukung lainnya Mojimani mari kita semua doakan agar acara dan pertandingan Piala Dunia U17 2023 bisa berjalan dengan lancar Sama saya Not Vidi Adi dan inilah Mojisport selengkapnya Kita awali Mojisport kali ini dari Liga Champions Eropa 2023-2024 Yang telah berlangsung dini hari tadi Real Sociedad berhasil menumbangkan Benfica dengan skor akhir 3-1 Sedangkan Napoli ditahan imbang Satu sama oleh tamunya Union Berlin Dan berikut informasinya Ya Mojibadi sejarah baru tercipta di Liga Champions PP sukses menyarankan satu gol saat Porto berhadapan dengan Antrim Back asal Portugal itu menjadi pencetak gol tertua di Liga Champions Ya sementara dari Liga Champions Asia 2023-2024 Al Nasser meraih kemenangan keempat dalam lanjutan pertandingan di Grup E Meskipun diperkuat Mega Bintang Cristiano Ronaldo Al Nasser mampu menang tipis 3-2 atas Aldo Heil Kita ke informasi berikutnya Manchester United dilaporkan tengah mengincar back baru Untuk mengisi lini pertahanan mereka yang sering kosong akibat cedera Terbaru Setan Merah semakin dekat untuk merekrut Giorgio Scalvini Yang Mojibadi tak hanya gol-gol cantik Premier League 2023-2024 Pekan ke-11 juga menampilkan aksi gemilang keeper di bawah Mister Gawak Berikut kami rangkum kompilasi penyelamatan terbaik di pekan ke-11 Premier League 2023-2024 Kita ke Italia AC Milan Tampaknya khawatir bila penjaga gaung mereka Mike Mignot dibajak oleh klub lain Meski sang keeper sudah menyatakan bahagia bersama Rosoneri Pihak klub sudah menjain komunikasi untuk memperbaharui kontraknya Mojibadi segera sken ulang frekuensi pada TV atau setobox Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji Jangan berajak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi dari hasil pertandingan Premier League 1 2023-2024 Moji Sports segera kembali Anda masih menyaksikan Moji Sports? Selamat bersama saya Don Fidi Adi Moji Badi sejumlah pertandingan seru dari pekan ke-19 Premier League 1 2023-2024 telah berlangsung kemarin Berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Kita ke informasi berikutnya Sejumlah tim menggelar latihan intensif jelang bergulirnya Piala Dunia U17-2023 Termasuk tim Nas Indonesia Selain adaptasi cuaca, latihan juga untuk mematangkan strategi jelang laga perdana 18 wasit utama telah ditunjuk Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk bertugas di Piala Dunia U17-2023 Indonesia Selain itu, FIFA juga mempilih 3 wasit asal Indonesia sebagai support referees atau wasit pendukung Dan Moji Badi jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Moji Sports masih akan kembali dengan informasi dari Livoli Divisi Utama 2023 Tetaplah bersama kami di Moji Sports Kembali lagi di Moji Sports Moji Badi ada 3 pertandingan yang telah tersaji pada laga hari ketiga Livoli Divisi Utama 2023 babak reguler seri pertama BIN O2C berhasil melaju ke Final Four Usai melibas karisma premium Sementara itu tim putri dan juga putra TNI AU juga sama-sama meraih hasil positif Berikut informasi selengkapnya Hari ketiga dari Livoli Divisi Utama 2023 Voli Mania dibanjakan dengan pertandingan yang ketat Gak heran karena tiket menuju babak Final Four menjadi pertaruhannya Pada pertandingan antara karisma premium melawan BIN O2C BIN O2C sempat memimpin di dua set awal Namun karisma premium dapat membalikan keadaan di set ketiga dan keempat Namun pada akhirnya karisma premium harus mengakui kekuatan dari BIN O2C Setelah kalah 2-3 BIN O2C berhasil menang dengan skor 18-25 20-25, 25-16, 25-19, 14-16 Dan selanjutnya pertandingan kedua pun gak kalah seru Laga antara dua tim putri TNI yakni TNI AU melawan TNI AL Dimenangkan dengan mudah oleh TNI AU TNI AU berhasil mengamankan tiket pertama ke babak Final Four Setelah menang 3-0 atas TNI AL Sementara pada laga terakhir antara TNI AU melawan Samator Pertandingan berhasil dimenangkan 3-1 oleh TNI AU Jangan sampai Mujibadi melewatkan rangkaian pertandingan di hari Kamis ini Karena ada laga yang menentukan tim-tim mana saja Yang akan memperoleh tiket menuju ke babak Final Four Di pertandingan pertama dari sektor putri Ada laga penentu antara BIN O2C melawan TNI AL Untuk memperoleh tiket ke babak Final Four menemani TNI AU Laga Big Match ini bisa disaksikan di jam setengah 2 siang nanti Ada juga pertandingan antara Lahvani yang akan melawan Samator di jam 4 sore Dilanjutkan dengan Big Match antara BIN Pasundan melawan TNI AU Di jam setengah 7 malam nanti Dan Mujibadi ingat ya untuk selalu menyaksikan Sengitnya persaingan antar tim Livoli Divisi Utama Kesayangan kalian di Moji Namun kalau misalkan kalian kelewatan menyaksikan secara langsung Kalian bisa cek highlightnya di Youtube kita di atmoji.social Dan dapatkan juga informasinya dan jadwal terupdate seputar Livoli Divisi Utama Di Instagram kita di atmoji.social Masih seputar voli Liga Voli Korea Selatan musim 2023-2024 Telah resmi merambungkan rangkaian pertandingan di putaran pertama pada hari Selasa 7 November 2023 Di mana putaran pertama V-League ditutup oleh pertandingan antara JS Caltech Seoul Kicks Dan juga Jim John Korea Expressway High Pass Dan pertandingan tersebut membuat Megawati Lengser dari 3 besar top scorer Sekaligus membuat timnya Red Spark batal naik ke peringkat kedua Dan setelah ini akan hadir informasi dari Korea Masters 2023 Di mana merah putih menempatkan 4 wakilnya di babak 16 besar Informasinya akan hadir sesaat lagi Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport Moji Badi pada babak 32 besar Korea Masters 2023 Sebanyak 4 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Federasi Panjatembing Indonesia mengelar kejuaraan Panjatembing berskala regional Yaitu IFSC Asia Qualifier 2023 di Jakarta Pada 9 hingga 12 November 2023 Perlombaan kali ini merupakan babak kualifikasi Asia Untuk menentukan perai tiket Olimpia de Paris 2024 Berali ke MotoGP, pembalap Red Bull KTM Brad Binder Mencatatkan rekor sebagai pembalap Afrika Selatan dengan podium terbanyak Yang memencahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Paddy Driver pada tahun 1965 Dan Moji Badi jangan lewatkan pertandingan Livoli Divisi Utama 2023 Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Live and Exclusive di Moji dan juga video Ya dan Moji Badi semua berita olahraga terupdate Sudah kami sajikan khusus untuk Anda Terima kasih Anda sudah menyaksikan Moji Sport Dan saya Don Vidiani pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget It's Moji It's Moji